Intro Selamat datang di Base Sunscreen for Dummies episode 1 Yuk kupas tuntas bahaya radiasi sinaruh UV untuk kulit kamu Nah di seri Sunscreen for Dummies episode pertama ini Kita akan bahas ya bahas tuntas semua cara UV dapat merusak kulit kita Semoga abis video ini ya guys untuk kamu-kamu yang masih jarang pake sunscreen Karena lagi di rumah atau mendung itu jadi lebih sering lagi pake sunscreennya Kalian tau gak sih sinar UVA dan UVB yang dipancarkan oleh matahari itu Tetap bisa menembus awan dan membahayakan kulit kita Takut Terus nih ya kalo dirumah aja bakal tetap kena radiasi UV gak sih? Mau tau jawabannya? Of course Kaca jendela rumah kamu itu memang bisa menghalangi UVB hingga 100% Tapi tidak dengan menghalangi sinar UVA Nah terus nih ya kalo kaca film di mobil gimana kak? Penasaran gak sih? Penasaran gak? Penasaran gak? Penasaran dong Yap kaca film di mobil kamu itu bisa menghalangi 100% sinar UVB Tetapi hanya menghalangi 50% sinar UVA Lanjut gak nih? Lanjut gak? Lanjut lah ya Intinya semakin tinggi kamu berada akan semakin tinggi juga kamu terpapar radiasi sinar UVA Setiap ketinggian kamu nih ya mencapai 300 meter atau sekitar 1000 kaki Paparan radiasi sinar UV itu akan naik sebanyak 10% Aha! Mini quiz! Coba sekarang kita tes matematika kamu Kalau setiap ketinggian 1000 kaki paparan radiasi UV naik hingga 10% Berapa persen resiko kamu terpapar radiasi UV apabila kamu berada di pesawat dengan ketinggian 33.000 kaki? A. 834-234-5234% B. Memberikan relaksasi kaki C. 330% Jawabannya adalah 330% Seram kan? Bayangin saja kalau kamu terbang dari Jakarta ke Bali Berarti resiko kamu terpapar radiasi UV selama 2 jam menjadi 330% Now the 100 billion question Apakah baju lengan panjang? Celana panjang? Topi? Hijab? Kaos kaki dan sarung tangan dapat melindungimu 100% dari radiasi UV? A. Pasti 100% B. Tidak 100% C. Melindungi 100 billion percent Jawabannya tidak 100% Namun walaupun pakaian dan topi tidak bisa melindungimu 100% Mereka tetap bisa membantu melindungimu dari bahaya sinar UV dan banyak pakar juga menyarankan untuk memakai topi saat matahari sedang terik-teriknya Jadi udah bisa tebakkan ya Apa yang bisa melindungimu dari bahaya yang bisa melindungimu dari bahaya radiasi sinar UV Tentunya pakai sunscreen setiap hari dan dimanapun kamu berada Pakai sunscreen minimal SPF 30 ya supaya dapat melindungi kulit kamu 97% dari radiasi UV Nah di video selanjutnya kita akan cari tahu apa sih perbedaan SPF, PA dan Broad Spectrum Juga tips memilih sunscreen sesuai kebutuhan kamu Ditunggu ya di video selanjutnya See you B. Sunscreen Dengan SPF 50++ dibuat untuk menangkal UVA UVB dan blue light Dan teksturnya nyaman untuk digunakan setiap hari Gak percaya? Wuktikan sendiri Beli sekarang juga sebelum menyesal di kemudian hari Jangan lupa like, share dan subscribe ya